Intro Pimpinan wilayah Aisyah, Kalimantan Utara mengadakan kegiatan Training of Trainer TOT LLHPB Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam dengan tema Membangun Gerakan Masyarakat Berkemajuan Bebas Sampah Plastik Kegiatan ini bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Muhammadiyah dan Aisyah bersifat Nahdatul Ulama yang berlangsung Sabtu pagi di Hotel Harmonis Tarakan Kepada TVQ, Kegiatan Training of Trainer TOT LLHPB Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam yang digelar oleh pimpinan wilayah Aisyah, Kalimantan Utara bertujuan untuk membangun gerakan masyarakat berkemajuan bebas sampah plastik khususnya di wilayah Kaltara serta bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun sebuah gerakan masyarakat yang bebas dari plastik melakukan training ini untuk menggerakkan ibu-ibu dan perempuan serta mengajak warga Aisyah dan Muhammadiyah di Indonesia terutama di Kalimantan Utara untuk mengurangi budaya menggunakan plastik karena plastik ini sangat berbahaya dan tentu saja ini akan meluas bagaimana nanti menggerakkan untuk tidak menggunakan plastik dan mengurangi plastik di pinggir pantai bagaimana mengurangi plastik di supermarket bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat melalui TK, SMP, kemudian ibu-ibu di majelis taklim dan lain sebagainya Henning mengatakan, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda yang terdiri dari beberapa pulau dan dikelilingi oleh laut sehingga Kalimantan Utara memiliki potensi sampah yang cukup tinggi di mana masyarakat kota Tarakan masih sangat minim dalam mengurangi resiko sampah di laut oleh sebab itu Aisyah Kalimantan Utara mengadakan kegiatan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana untuk mengajak masyarakat kota Tarakan lebih peduli akan kebersihan lingkungan khususnya di kawasan laut Kita mengimbau, karena masyarakat ini kalau tadi sudah tumbuhnya kesadaran menjadi sebuah gerakan masyarakat di beberapa kabupaten-kota di provinsi Kalpara tentu nanti ke depannya masalahatnya kebaikan-kebaikannya untuk masyarakat itu sendiri sehingga tidak akan menyebutkan bencana ke depan harinya khususnya di bidang kesadaran kesadaran itu mulailah dari diri sendiri mulai dari keluarga lalu dari generasi ke depan lingkungan itu harus susten berkelanjutan sebuah gerakan masyarakat itu sendiri Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur hamis menghimbau dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai sampah setidaknya hal ini menjadi pelajaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menciptakan Kalimantan Utara yang bersih aman, indah, dan sejahtera Hardian TV terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!